Salam Indonesia dan Salam Pancasila serta Salam Penegakan Hukum Pagi hari ini saya baru selesai olahraga didatangi sama Mas Riko ini yang ada di sebelah kanan saya dengan orang tuanya Bapak Ibu Mas Riko ini kebetulan adalah seorang mahasiswa di D3 Udit yang kebetulan kemarin setahun lebih tidak bisa melanjutkan aktivitasnya sebagai seorang mahasiswa karena ada halangan dan saat ini Bapak Ibunya dan Mas Riko datang ke Rumah Pancasila meminta bantuan agar Rumah Pancasila dan Klinik Hukum dapat membantu kembali Mas Riko kembali untuk melanjutkan studinya karena bagaimanapun pendidikan itu dijamin oleh negara dan wajib untuk diberikan oleh negara kepada seluruh masyarakat Indonesia agar dengan pendidikan itu seluruh warga negara Indonesia dapat bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik maka tadi saya sudah menyampaikan kepada Mas Riko dan juga orang tuanya agar hari Selasa besok dapat datang membawa berkas-berkasnya ke Rumah Pancasila tim Rumah Pancasila akan kita bentuk dan mendampingi Mas Riko untuk dapat kembali melanjutkan studinya di D3 Udit karena Mas Riko sudah semester 9 dan sudah mau selesai untuk menyusun tugas akhir ya Mas Riko ya dan Rumah Pancasila berharap agar Undip dan seluruh sekolah-sekolah lain juga membuka ruang bagi anak-anak bangsa yang kebetulan terhambat untuk berstudi tetapi kemudian kembali memiliki keinginan untuk berstudi Rumah Pancasila berharap para pendidik di Undip termasuk rektornya nanti akan dapat membuka ruang bagi Mas Riko untuk kembali dapat berstudi, menyelesaikan studinya dan membangun Indonesia lebih baik ya keinginan saya yang pertama kan untuk masa depan saya yang akan datang ketika saya menyelesaikan studi saya di Undip di D3 Fakultas Fisip semoga dengan selesainya studi saya, saya bisa layak mendapatkan masa depan yang lebih baik untuk bisa berguna untuk banyak orang mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Yusuf Marengan yang dalam hal ini bisa membantu untuk anak saya mudah-mudahan anak saya bisa menitik kembali di pendidikan khususnya di Undip di D3 Fakultas Fisip supaya bisa selesai sehingga nanti anak saya bisa mendapatkan masa depan yang layak terutama bisa berguna untuk sesama karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa berguna untuk orang banyak terima kasih selamat menikmati